Halo semua, hari ini kita akan membuat kue mendut dari tepung ketan bagaimana cara membuatnya? mari kita saksikan sampai selesai ya bahan yang dibutuhkan adalah gula merah secukupnya garam air parutan kelapa tepung ketan putih daun pisang dan pewarna hijau kita panaskan di atas kompor dan tambahkan sedikit garam lalu aduk-aduk saja tapi jangan sampai mendidih ya hanya suam-suam kuku saja yang anget lalu matikan kompor dan dinginkan sebentar ya lanjut kita membuat enten-enten dari kelapa parut satu putir ditambah gula merah sama air sedikit saja jangan kebanyakan airnya ya kita aduk-aduk kita masak sampai meresap dan sudah tidak ada airnya ya sekarang kita akan membuat adonannya yang sudah dicampur dengan pasta pandan dan ditambahkan dengan santan yang tadi sudah diangetkan anget-anget kuku untuk memudahkan pengadukan kita aduk pakai tangan saja ya kita uleni terus dan santannya kita masukkan sedikit demi sedikit jangan langsung semuanya ya takutnya nanti terlalu lembek kita uleni terus ya sampai kalis kalis seperti yang digambar kita uleni terus sampai bisa dipulung ya contohnya seperti itu kita pulung dan tidak lengket di tangan kita ambil sedikit adonan lalu masukkan enten-entennya satu sendok teh kita bulatkan dan kita ratakan ya seperti contoh lalu masukkan ke daun sama seperti contoh ya caranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lakukan sampai adonannya habis ya sampai selesai dan itu sisa enten-entennya masih sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita sudah selesai membungkusnya adonan adonan jadi sekitar 45 bungkus dan sekarang kita akan panaskan kukusan kita panaskan sekitar 35 menit kurang lebihnya atau sampai matang dan ini sudah matang kita buka ya kita buka ya ada beberapa adonan yang memang keluar itu karena mungkin daunnya pecah kita ambil dan dinginkan ya kalau masih panas itu adonan masih lengket itu wajar ya dan ini enak banget teman-teman harus coba ya jangan lupa like, share, dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati